Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan membahas tentang revolusi Melati Libya Kadafi merupakan pemimpin Libya dari tahun 1961 sampai 2019 Kadafi ini menjadi pemimpin setelah berhasil mengkudeta Raja Idris I Kisah pengkudetaan ini terkenal karena kudeta yang dilakukan pada 1 September 1961 Dan prosesnya yang sama sekali tidak memakan korban jiwa dan tidak memakai kekerasan sedikitpun Kadafi memerintah dengan sistem Islami Sosialism yang dinamakan Church Universal Theory Sistem ini menggabungkan Islam ortodok, sosial liberal revolusionar, dan nasionalisme Arab Church Universal Theory ini kemudian dikembangkan menjadi karyanya yang terkenal dengan judul Greenwood Kadafi juga menghati nama Libya menjadi Sosialist People Libyan Arab Jamari Hiryah Revolusi Melati di Libya terjadi 15 Februari 2011 Ketika sekitar 200 penduduk melakukan demonstrasi di depan markas polisi di kota Benghazi Seorang aktivis bernama Fatil Terbil ditangkap yang menyebabkan kemarahan di mana-mana Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1970 Tanggal 26 Februari 2011 yang meminta pemerintah Libya menghentikan tindakan obsesif terhadap penduduk sipil Karena tidak mendapatkan respon dari pemerintah Libya, DKA PBB kembali mengeluarkan resolusi 1973 Berdasarkan resolusi nomornya di Libya dibentuk koalisasi negara AS, Inggris, dan Jerman Pada tanggal 20 Agustus 2011 diberitakan bahwa pemerintahan koalisi berhasil menguasai sumber minyak di Brega Dua hari berikutnya, rakyat Libya melakukan perayaan dan kebebasan bersamaan dengan jatuhnya kota Tripoli Dan keberadaan Muhammad Gaddafi tidak diketahui saat ini